Selain menggelar peringatan HUD Polisi Pamang Praja yang ke-67 tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Tapin juga menggelar peringatan HUD Pemadam Kebakaran yang ke-98 tahun 2017 di halaman kantor Bupati Tapin Rabu pagi kemarin. Ada pun tema pada peringatan kali ini ialah Dengan semangat kebinekaan, Pemadam Kebakaran hadir memberikan perlindungan dan rasa nyaman kepada masyarakat. Pemadam Kebakaran sendiri berdiri sejak 1 Maret 1919 dengan nama Brand War Batapia oleh pemerintah Indonesia pada zaman tersebut. Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan mengharapkan kepada seluruh Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Tapin agar selalu kompak dan selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas keselamatan. Kemudian untuk itu pada kesempatan ini sebagai bahan refleksi Bagi Pemadam Kebakaran saya harap agar para petugas selalu tersiap siaga Jangan melengah, lebih sikap, cepat dan kertas dalam menghadapi kebakaran maupun kebicaraan lainnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini juga saya cangpaikan bagaimanapun kita sudah menersiapkan dan sering Saya ingin saya ingin kita hadapi, kebicaraan selalu muncul begitu siapin saat nanti dan apalagi kita masih bersyukur tahun ini Tidak lagi ada kemarah panjang, tapi yang lebih parah adalah kejadian kejalanan lainnya seperti banjir Untuk itu apapun yang menjadi pekerjaan kita, seperti yang saya ingin saya ingin saya tersarik Mohon perhatian kita semua agar bisa menersiapkan diri untuk berjaga-jaga Kalau ada kejalanan lain yang muncul tidak terdekat di Kabupaten Kota Masyarakat Pada peringatan hut tersebut, Bupati Tapin menyerahkan bantuan kepada tiga BPK yang ada di Kabupaten Tapin yakni BPK Merah Putih Tim Rescue Tapin, BPK Kartika Binuang, serta BPK Ansarudin Binderang Seusai apel peringatan hut tersebut, para pemadam kebakaran berkonvoi mengelilingi kota rantau dalam rangka memerahkan hut pemadam kebakaran yang ke-98 tahun 2017 Andre Tapin TV melaporkan